Terbalik informasi lain, saudara mantan ketua Parvi Gatot Berajamusti pada minggu sore meninggal dunia di rumah sakit umum pengayoman Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Alam anhum yang juga terpidana kasus narkoba, kepemilikan senjata api ilegal dan asusila, meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya sejak 3 tahun lalu. Terima kasih. Dan pengacara kemudian membawa jenazah Gatot ke rumah duka di Sukabumi, Jawa Barat. Pada minggu malam, jenazah Gatot Berajamusti tiba di kampung halamannya di jalan Cikirai, Cisaat, Sukabumi. Keluarga besar kemudian mengusung jenazah ke dalam masjid Attawabin yang merupakan masjid keluarga. Keluarga besar dan kerabat memang sudah pasrah mengingat Gatot menderita sakit saat berada dalam penjara. Pada Senin siang, rencananya Gatot akan dimakamkan berjarak 100 meter dari tempat bersemayaman. Bagi masyarakat Cikirai, beliau adalah salah satu donatur untuk memberangkatkan para ustad-ustad yang sudah berkontribusi dalam mengemban dan membina umat banyak sekali jamah-jamah pengajian yang sudah beliau kemerahkan. Gatot Berajamusti menjadi terpidana dalam berbagai kasus, yaitu kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangkap aparat kepolisian Polda Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada 2016 lalu, serta kasus asusila terhadap anak di bawah umur pada tahun 2011, di mana dari hasil pengembangan tersebut, polisi juga mendapati senjata api ilegal dan kemudian difonis dengan hukuman penjara 20 tahun. Don Vito Samarta dan Asep Didi melaporkan dari Jakarta dan Sukabumi, Jawa Barat.